Saya bingung menjelaskan ke anak-anak, soalnya kan saya belum berpengalaman disuruh mengajar kesini karena gak ada yang mau. Lepaknya dekat dari urat nadi perkotaan, namun mereka belum mendapatkan pembangunan sampai saat ini. Hal yang mereka inginkan sebenarnya sangat sederhana, mereka hanya ingin akses jalan dan pelayanan pendidikan yang layak. Perjalanan tim Indonesia ku kali ini tak begitu jauh dari Jakarta. Menuju kota hujan yang dikenal juga dengan julukan kota seribu angkot. Ya, Bogor, Jawa Barat. Sesampainya di kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, kami berganti moda transportasi. Karena hanya dengan ojek motorlah, desa tujuan kami bisa dijangkau. Kampung Mulyasari, desa Sukamulya. Saya merasa beruntung, seorang anggota polisi berpangkat brigadir bersedia menemani perjalanan kami. Jaraknya memang tidak terlalu jauh. Dapat ditempuh dalam waktu 30 menit perjalanan. Melalui jalan tanam berbatu yang tidak terlalu lebar. Pemandangan perbukitan dan menghijau memanjakan mata saya. Hah, Indonesia memang negeri yang kaya. Itu apa tuh di bawah tuh? Sana kok padat sih tuh? Jakarta, Pak. Jakarta? Iya. Jadi pemirsa itu adalah wilayah Jakarta. Wilayah perkotaan jelas sekali ya, perumahan, perkantoran sana, gedung-gedung. Bang, ini yang menjadi ironik karena sebenarnya perjalanannya tidak seberapa dibandingkan perjalanan tim Indonesia ku di provinsi lain. Tapi ironisnya adalah ini terjadi di sekitar kota kita. Mungkin 50-60 km dari Jakarta, ternyata masih ada kampung-kampung yang jalannya seperti ini. Aduh, lanjut lagi, Bang. Tak perlu pergi terlalu jauh untuk melihat potret ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Terbukti, meski berdekatan dengan pusat pemerintahan, masih ada saja warga negara Indonesia yang hidup dalam keterbatasan. Serba susah di negeri yang kekayaan alamnya berlimpah ruah. Jalan tanah berbatu yang kami lewati termasuk bagus jika dibandingkan dengan jalan antar desa di luar Jawa. Namun, karena lokasinya tak terlalu jauh dari kota Bogor, seharusnya akses jalan bisa lebih diperhatikan. Akhirnya, sampai juga kami digerbang masuk kampung Mulyasari yang masuk ke dalam wilayah desa Sukamulia, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi, Pak Mirsa, kampung Mulyasari ini adalah tujuan kami masuk ke desa Sukamulia, tapi sebagian besar kampungnya ada di bawah sana, di pusat desa. Sementara kampung Mulyasari ini salah satu kampung yang paling terujung dan juga terpencar sendiri dibandingkan kampung-kampung lainnya. Kampung Mulyasari terletak di kawasan perbukitan yang cukup tinggi. Cuacanya terbilang sejuk. Ada sekitar 50 kepala keluarga yang tinggal menetap di Mulyasari. Saya kemudian menuju ke sebuah bangunan madrasah untuk melihat api yang masih belajar mengajar anak-anak kampung Sukamulia. Jumlahnya ada 35 anak. Tidak saya sangka, Brigadir Buwana yang mendampingi kami selama di perjalanan, kini sudah di ruang kelas ikut mengajar bahasa Inggris. Pak Guru, boleh kita ngobrol sebentar? Boleh. Di sela-sela ngajar nih ya. Iya, gimana Pak? Saya pikir tadi ke sini cuma untuk ngobrol sama masyarakat, tapi saya nggak nyangka ternyata Pak Guru turut ngajar anak-anak, khususnya bahasa Inggris, saya baru nemuin sekarang. Kenapa sih Pak Buwana di sini ngajar anak-anak, kemudian fokusnya di bahasa Inggris? Sebetulnya sih bukan Pak Guru, saya sebagai hanya salah satu relawan yang memang aktif mengajar di sini. Dan alasan saya kenapa saya ngajar bahasa Inggris, karena sih sangat mengharapkan sekali, kelak nantinya anak-anak di Kapung Mulai Sari ini dapat bergaul lebih luas lagi ke masyarakat, dan itu juga anak-anak Kapung Mulai Sari ini ke depannya bisa lebih baik lagi dalam mencari pekerjaan. Mengajar bahasa Inggris sengaja dipilih Brigadir Buwana, karena bahasa Inggris adalah bahasa dunia yang cukup penting. Harapannya agar generasi muda Kampung Sukamulya tak semakin tertinggal, dan mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Masih salah, siapa yang mau benerin? Biasa saya pikir Pegas Babin Kampit Pernas itu hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi mereka juga berdampak baik buat masyarakat, diantaranya adalah membina pertanian, kemudian membina masyarakat, dan termasuk salah satunya adalah membina pendidikan anak-anak di sini. Pelajaran kemudian dilanjut dengan guru yang berbeda, adalah Hassan, seorang pemuda dari Kampung Mulyasari yang menjadi tenaga honorer. Hassan baru tiga bulan terakhir mengajar anak-anak usia sekolah dasar. Maklum saja, tak ada pengajar tetap. Jika tak ada pengajar yang datang, anak-anak hanya menghabiskan waktunya dengan bermain saja. Ya, sektor pendidikan memang masih tertinggal di Mulyasari. Hingga kini, tak banyak berubah sejak dulu. Tak heran, jika kebanyakan orang tua siswa di sini tak merasakan bangku sekolah dasar. Pak guru, ini kalau anak-anak belajarnya bergabung begini, pusing nggak menjelaskan, kelas satu harus ini materinya, kelas dua materi lain lagi gitu? Ya, lumayan pusing juga. Gimana nggak bagi waktunya itu? Kalau nggak bagi waktunya, saya pertama kalau kelas dua, saya nulis dulu di papan tulis. Kalau sudah, baru saya ke kelas enam. Kalau sudah selesai di kelas enam, baru balik lagi ke kelas dua. Hassan mengajar mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Hassan sebenarnya lulusan sekolah menengah kejuruan, karena keterbatasan tenaga pengajar, warga mulia sari lalu meminta Hassan untuk ikut mengajar. Kalau Hassan sendiri berarti sebelumnya belum pernah ngajar? Belum. Ini ngajar pertama ya? Ngajar pertama. Tapi sebelumnya belajar dulu sama guru yang ada atau langsung aja terjun di sini? Langsung terjun ke sini. Kenapa kau akhirnya mau ngajar di sini? Karena ya pertama saya disuruh ngajar ke sini karena nggak ada yang mau. Mengajar di Sukamulya sebenarnya menjadi dilema bagi Hassan. Karena bagaimanapun, Hassan ingin bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tapi melihat kondisi anak-anak yang sangat membutuhkan pengajaran, hati Hassan tersentuh. Terima kasih Pala. Tepuk tangan dulu buat Pala. Coba kita baca. Ini betul? Angka 7 nilainya 700, betul? Betul. Angka 2 yang pertama nilainya 20, betul? Betul. Angka 2 yang terakhir nilainya? 2. 2. Ini disebut ratusan? Ini puluhan, ini apa? Satuan, betul. Jadi pemirsa senang sekali bisa melihat mereka begitu semangat untuk belajar, tapi yang pasti mereka membutuhkan fasilitas yang lebih agar kelas 1 sampai kelas 6 tidak belajar dalam satu tempat, satu ruangan dan berbagi guru yang sama seperti ini. Kita lanjut, siapa mau maju lagi? Ayo yang perempuan, ayo. Menjadi kelas jauh dari SD Negeri 02 Sukamulya, ruang madrasah memang hanya tempat sementara untuk belajar. Sementara untuk bangunan, tenaga pengajar, buku, dan fasilitas belajar lainnya belum diterima sampai sekarang. Entah kapan, semuanya bisa terrealisasi. Pemirsa tidak saya sangka ternyata adik-adik kita yang ada di Kabupaten Bogor letaknya dekat dari ibu kota, kota metropolitan yang semuanya serba ada ternyata kondisinya masih seperti ini. Bangunannya Anda bisa lihat mungkin terlihat sementara, darurat, dan dipakai untuk berbagai acara, berbagai kegiatan anak-anak mulai dari mengaji, kelas bahasa Inggris sampai kelas jauh. Kemudian mereka juga ada letaknya di dekat madrasah sebagai tempat untuk berkumpulnya warga, dan inilah yang terjadi sama mereka. Sungguh ironis karena tidak berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di luar Pulau Jawa. Perusahaan listrik negara itu tidak masuk ke kampung ini? Ya, sebetulnya sih sudah ada. Ada? Masuk ya. Tapi sudah ngalir belum? Kalau masa ngalir ke rumah belum ada. Ngalir belum? Berarti baru pasang tiang saja? Baru pasang tiang sama kabel.